Operasi gabungan unit pelaksana teknis atau UPT Samsat Balaraja dengan Satlantas Flores Tangerang Kota kembali menggelar razia pajak kendaraan bermotor. Petugas gabungan ini melakukan razia di sejumlah titik di Jalon Pemda serta di Jalan Raya Serang-Tangerang. Satu persatu kendaraan yang melintas diberhentikan dan mayoritas pengguna jalan roda 2 ini penunggak pajak. Dalam razia ini puluhan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih terjaring operasi razia pajak kendaraan atau PKB dan mensosialisasikan serta menertibkan para penunggak pajak agar secara sadar membayar pajak kendaraannya. Kepala unit pelaksana teknis atau UPT Samsat Balaraja Ali Hanafiyah mengatakan, Raja pajak ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah di bawah UPTD Samsat Balaraja. Kami melakukan razia, razia yang telah dilakukan beberapa kali di UPTD BPD Balaraja telah terlaksana di wilayah Kabupaten Tanggerang ini di wilayah Tiga Raksa dan wilayah Kewidaraan. Itu sudah berjalan. Selain juga razia dalam rangka meningkatkan pendapatan, kami juga melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan genjet. Dalam hal ini, anak-anak sekolah SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Tanggerang, dan itu sudah terselenggara Alhamdulillah. Bagaimana kami juga melibatkan mahasiswa dan genjet untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Tanggerang tentang pentingnya membayar pajak, khususnya pajak daerah. Kalau melihat di 2024 ini, kami optimis bahwa seluruh target pendapatan yang ditetapkan kurang lebih 699 miliar ini bisa dicapai di tahun ini insya Allah. Sementara operasi patuh pajak ini untuk menyadarkan para wajib pajak bahwa di dalam berkendaraan harus melengkapi dengan surat-surat dan pajak itu bukan memaksa tapi kewajiban untuk pembangunan di Provinsi Bantan.